Narapati Dharma Putrom yang Danan Jaya Matureng Dan Rang Rang Dan Rang Leng Leng Selamat menikmati 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 Tetapi Luasan ini itu berkurang Sekitar 4 ribu Karena ada pelurusan Proyek pelurusan Bengawan Solo Sehingga kita kepotong 4 ribuan Dulu tempat ini Disebut orang-orang sini sebagai Keraton Alit Atau keraton kecil Karena ciri khas tempat ini dulu Di depan ini belakang saya ini ada Alun-alun dan Beringin 2 Lalu baru kali Atau baru sungai Sungai Bengawan Solo Tapi karena ada proyek pelurusan Bengawan Solo Kita terpotong 4 ribu meter persegi Dan dipakarin seperti yang di belakang itu Di belakang Permandian Ada juga pohon istimewa Namanya pohon sulastri Pohon sulastri itu Riwayatnya Dimana ada Abdi Dalam Keraton Ketika sulit mendapatkan jodoh Diperintahkan oleh Paku Bonok IX Untuk mencari daun Yang telentang Daun jatuh yang telentang Dan daun jatuh yang tengkurat Kedua jatuh itu disatukan Lalu kemudian memohon kepada Tuhan Untuk mendapatkan jodoh Alhamdulillah pada saat itu ceritanya Abdi Dalam ini terkabul Sehingga orang-orang yang kepermandian Biasanya mencari daun yang jatuh Telentang dan tengkurup disatukan Dan memohon doa Untuk Perjodohan Ada juga yang istimewa Di depan pendopos ini Namanya pohon ungu Pohon ungu itu seperti pohon Jepang Kalau siang itu Bunganya ungu Dimana ceritanya dulu Tempat tersebut Sering Panggung Bodo ke-9 itu Untuk Istirahat disitu Untuk Enggar-enggar penggalih Atau mendapatkan Apa namanya Petunjuk daripada Yang Maha Kuasa Mengalui Apa namanya Meditasi Pesanggerahan Langanarjo Itu didirikan Pada tanggal 3 September 1876 Oleh Sampai Andalem Ingkang Sinwun Kanjeng Susunan Paku Bodo Ke-9 Nah beliau Sinwun Paku Bodo Ke-9 ini Adalah Putra Daripada Sandab Sampai Andalem Ingkang Sinwun Kanjeng Susunan Paku Bodo ke-6 Yang pada waktu itu Beliau Belum lahir Sang ayah Sudah di Asingkan Keambun Begitu Nah Semasa kecil beliau Sinwun Paku Bodo Ke-9 ini Hidup dengan Keterbatasan Karena Fasilitas Dikratun Tidak Apa namanya Bisa Bisa Memfasilitasi Beliau Sebagai seorang Putra Susunan Yang Apa namanya Dibesarkan Atau Dirawat Di luar Lingkungan Istana Karena Sang ibu Pada waktu itu Setelah Sang suami Sinwun Paku Bodo Ke-6 Diasingkan Beliau Keluar dari Keraton Dan Berpindah Ke dalam Kemasan Begitu Nah Semenjak Beliau kecil Memang Sudah Dilatih Untuk Hidup Prehatin Begitu Sampai Pada Akhirnya Apa namanya Secara Adat Ya Tahta Diwariskan Kepada Sri Susunan Begitu Nah Di masa-masa Pemerintahan Ini Sinwun itu Sering Mengadakan Sebuah Pembaharuan Pembaharuan Di dalam Lingkungan Keraton Dalam artian adalah Pembaharuan Mental Dan Kebudayaan Nah Ini terlihat Daripada Karya-karya Beliau Di antaranya Adalah Serat-serat Yang bernafaskan Serat piwulang Nah Serat piwulang Ini sangatlah Penting Bagi kalangan Keraton Karena ini Merupakan Semacam Pedoman Wajib Bagi para Bangsawan Maupun Calon-calon Pegawai Keraton Untuk dapat Menaatinya Nah Apa saja Serat piwulang itu Di antaranya Adalah Serat piwulang Warni-warni Kemudian Serat Wiroisworo Kemudian Ada Serat Alap-alap Begitulah Semua ini Adalah Pitutur Bernafaskan Sastra Pitutur Kalau Pujangga-pujangga Terdahulu Sebelumnya Banyak sekali Merupakan Karya-karyanya Itu adalah Karya Jongkok Kemudian Karya Keselastraan Wayang Tapi Pada era Paku Bono Ke-9 Ini justru Melahirkan Serat-serat Pitutur Begitulah Serat pitutur Itu adalah Serat Yang Berisikan Mengenai Tuntunan-tuntunan Hidup Ajaran-ajaran hidup Bagi para Putra-putri Bangsawan Bagi para Pegawai Kerajaan Disinilah Bahwa Susunan Paku Bono Ke-9 Itu Merestorasi Kehidupan Sosial Dan Moral Masyarakat Jawa Menuju Ke peradaban Yang Maju Itu Sekalumit Cerita Mengenai Seriwayat Jinun Paku Bono Ke-9 Kemudian Kaitannya Dengan Pesanggeran Langan Arjo Beliau Membangun Pesanggeran Langan Arjo Di Samping Kali Bengawan Solo Ini Sebagai Sebuah Tempat Peristirahatan Juga Berfungsi Sebagai Istana Negara Perlu Diketahui Sebelumnya Bahwa Keraton Surokarto Hadinegrat Itu Sebetulnya Memiliki Istana Negara Atau Dalam Pesanggeran Itu Jumlahnya Ada 21 Nah Di Antaranya Adalah Pesanggeran Madhusito Itu Dingampel Kemudian Ada Pesanggeran Ngeksi Purno Itu Dipengging Pesanggeran Pratimo Harjo Itu Diparas Kemudian Pesanggeran Guho Harjo Itu Di Seloh Kemudian Ada Sri Sido Mukti Sri Sido Mulyo Manis Harjo Langen Harjo Nah Untuk Yang Pesanggeran Di Tepi Kali Bengawan Ini Ada Beberapa Pesanggeran Memang Tapi Yang Masih Lestari Masih Ada Bangunannya Itu Memang Tinggal Langen Harjo Ini Di Antaranya Adalah Yang Lain Yang Sudah Hilang Itu Ada Pesanggeran Parang Yoro Kemudian Pesanggeran Ngeranten Itu Di Bacem Sana Kemudian Yang Ketiga Adalah Pesanggeran Langen Harjo Ini Jadi Di Langen Ngerjo Ini Memang Pada Zaman Dahulu Oleh Susunan Paku Bono Kesembilan Didesain Memang Berada Di pinggir Sungai Bengawan Solo Dulu Transportasinya Itu Dari Kraton Surokarto Hadining Menuju Ke Pesanggeran Ini Tidak Melalui Jalur Darat Melalui Jalur Air Dikali Bengawan Solo Jadi Ketika Bangsawan Kraton Atau Susuhunan Sendiri Tedak Ke Pesanggeran Langen Arjo Beliau Tindak Atau Tedaknya Dari Kraton Itu Memakai Kereta Sampai Di Semanggi Dari Semanggi Sudah Berganti Perahu Bengawan Perahu Sungai Itu Menuju Kesini Menuju Ke Pesanggeran Langen Arjo Setelah Begitu Pula Sebaliknya Ketika Para Bangsawan Atau Susuhunan Kembali Ke Istana Juga Melalui Jalur Air Tersebut Jadi Pesanggeran Milik Kraton Atau Istana Negara Yang Saya Sebutkan Tadi Di Awal Itu Yang Masih Lestari Yang Masih Terlihat Bangunannya Itu Memang Tinggal Beberapa Diantaranya Adalah Satu Pesanggeran Langen Arjo Ini Kemudian Ada lagi Pesanggeran Ngeksi Purno Di Pengging Kemudian Ada Di Tegal Gonde Itu Masih Ada Bangunannya Kemudian Di Paras Itu Sudah Sudah Rusak Sudah Dibumi Hanguskan Oleh Pejuang Kemerdekaan Pada Waktu Itu Namun Ada Yang Bisa Saya Soroti Semenjak Saya Mengamati Arsitek Arsitektur Bangunan Bangunan Pesanggeran Ini Yaitu Adalah Pesanggeran Keraton Semuanya Adalah Menghadap Ke Timur Seperti Halnya Keraton Keraton Sasono Siwoko Itu Menghadap Ke Arah Timur Kemudian Pesanggeran Pesanggeran Ini Juga Menghadap Ke Arah Timur Ini Berbeda Dengan Dalam Kalon Dalam Rumah Rumah Pangeran Itu Selalu Menghadap Ke Arah Selatan Atau Kidul Dalam Bahasa Jawanya Ada Beberapa Yang Menghadap Ke Arah Utara Namun Khusus Untuk Kagungan Dalam Keraton Untuk Milik-milik Kerajaan Bangunan 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 Ini Menghadap Ke Arah Timur Nah Ini Terkait Dengan Filosofi Hanya Susuhunan Saja Atau Hanya Keraton Saja Yang Berhak Memiliki Rumah Atau Pesanggeran Menghadap Ke Arah Timur Layaknya Tempat Peribadahan Dalam hal Ini Adalah Masjid Begitu Nah Kemudian Ada Lagi Yang Menjadi Keunikan Atau Hal yang Berbeda Dengan Pesanggeran Pesanggeran Lain Di Pesanggeran Langanarjo Ini Sudah Ada Pemandian Air Hangat Nah Pemandian Air Hangat Ini Sejak Zaman Paku Bono Ke Sepuluh Tahun 1937 Itu Sudah Dibuka Untuk Umum Begitu Itu Termuat Dalam Surat Kabar Narpo Wandowo Narpo Wandowo Itu adalah Organisasi Perempuan Tertua Di Indonesia Yang Masih Berdiri Hingga Saat Ini Itu Menyebutkan Pada Tahun 1937 Masyarakat Itu Sudah Diperbolehkan Untuk Menikmati Fasilitas Pesanggeran Langanarjo Disitu Nah Dan Disini Juga Dulu Pernah Ada Penelitian Dari Batavia Pada Jaman Susunan Paku Bono Ke Sepuluh Bahwa Air Di Pesanggeran Langanarjo Ini bisa Bermanfaat Untuk Menyembuhkan Berbagai macam Penyakit Diantaranya Adalah Rematik Kemudian Penyakit kulit Dan lain sebagainya Nah Inilah Hal yang unik Dari Dalam Pesanggeran Langanarjo Nah Disamping itu Ada Ruang-ruang Privat Yang memang Tidak boleh Didatangi Oleh sembarang Orang Tanpa Ijin Dari Kraton Di antaranya Adalah Nyonggring Kemudian Ada Pasiraman Dalam Sumur Bandung Itu Hanya Untuk Para Bangsawan 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 Kraton Dan Para Sentono Sentono Dalam Kraton Yang memang Diberikan Ijin Dari Kraton Untuk Melakukan Ritual Bermunajat Meditasi Atau Apa namanya Ya Mengheningkan Cipta Di Ruangan Tersebut Selain itu Masyarakat Tidak Diperkenankan Pada Waktu Itu Narapati Tidak Darmu Darmu Putramyang yang saya nama Raten Temenggung Hardingan Coyotipuro saya mengabdi peraton sejak tahun 2000 sampai sekarang sedangkan tugas saya disini saya mengantarkan tamu baik siang maupun malam sedangkan para tamu yang ingin ngalah berkah istilahnya di sini tempatnya di sini mohon berkah dari PP9 di atas itu tempat sehari tempat tidurnya PP9 para tamu banyak yang berdoa di tempat ini sehari tempat tidurnya sehari tempat tidurnya tempat ini namanya Sumur Bandung Sumur Bandung itu waktu dulu untuk Samadhi Jantap Jantan Dalam Nengang Silun Kanjeng Rusinan Paku Kono yang kesembilan maka dari itu banyak tamu-tamu yang mohon berkah atau berdoa di tempat ini bahkan banyak yang mengambil airnya karena airnya itu diakini yang membawa berkah membawa berkah banyak tamu-tamu dari Rampung ada Jakarta bahkan Surabaya hampir seluruh Indonesia tidak ada yang ditangkap ini minta air Sumur Bandung dibawa pulang karena kan diakini bahwa Sumur ini dan airnya membawa berkah jangan banyak juga yang mandi disini mandi bujuk kalau istilah bahasa jawanya mandi bujuk itu sering dilakukan disini maka dari itu saya juga sering mengantarkan tamu-tamu yang jauh yang minta berkahnya tapi juga semakin merupakan keyakinan juga tapi tidak lepas dari permohon kepada Allah s.w.t disini hanya mohon berkahnya bahwa santan jaman dalam ikang singun kan jaman-jaman pakubono yang kesembilan dulu pernah bersemadi disini sehari pun di atas Sumur Bandung pernah dilakukan oleh santan dalam ikang singun pagupono 9 yang 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 itu yang yang tempat ini tempat untuk orang umum yang berdoa di catatan anak-anak susu karena dia ini terawat Leo PB9 sering melihat di atas maka orang umum yang dibisahkan untuk khusus di tempat ini karena yang disana tadi perabat ratong sebenarnya tidak dibisah-pisahkan karena waktu itu berlalu ramai setiap malam saat itu tamu yang datang lebih banyak sehingga disaling menunggu wakilnya terus dibuatkan tempat ini untuk bukan misalkan tempat umum karena dimana dulu terlalu ramai saya terangkan bahwa disini-bunyi ada rimu penbar maka disini disebut alun-alun maka dibuat ini juga disebut keraton alit kita bisa melihat di dalam buku jarak sebutannya keraton alit maka di sini ada alun-alun lainnya nggak ada alun-alun lainnya di lantai narja saja yang ada alun-alun ringin sakembara setelah itu kena pengusiran proyek Bengalan Jolo akhirnya ini bekasnya masih di sini ah terus yang di tengah ini dulu ada tangga turun gitu tapi tengah-tengah sini disitu ada perahu nah perahu itu dulu seling dinaiki bersama dalam PB10 di dalam sejarah digatakan untuk menghirup menghirup itu mencarikan dengan putra putrinya sampai di parang dan ada lagi yang sebelah sana itu ada namanya prajuritan bangunannya besar prajuritan dan ada beringinnya juga besar yaitu tadi setelah terlaluan proyek Bengalan Jolo beginilah akhirnya jadi tinggal sisa-sisa selamat menikmati Saat ini saya di permandihan air belerang di pesanggerahan Langenharjo, Soekarjo, Sulubaru Pesanggerahan Langenharjo ini luasnya tadinya 15.000 meter persegi sekarang menjadi 11 karena berkurang karena ada proyek kelurusan Bengalan Jolo ikon daripada pesanggerahan Langenharjo ini atau yang terkenal dari pesanggerahan Langenharjo ini sejak dulu itu adalah di belakang saya ini ada permandian air hangat dan belerang mengandung belerang dulunya tidak hanya air hangat dan belerang tapi di kotak itu itu dulu umbel jadi dari air sumber mata air bawah naik ke atas itu ada umbel yang hangat dan mengandung belerang bahkan ketika malam ini di pojok situ tuh diberikan apa namanya kaca dimana kalau jam 6 sore itu dinyalakan sehingga ketika disini ini waktu saya masih kecil belum ada listrik ini disini sudah menyala karena ada gas dari belerang kandungan gas namun sayangnya sejak tahun 71 kumbul ini macet tidak keluar lagi airnya dimana dulu sebelumnya disini sangat terkenal permandian ini dengan lesehan dan makanan namanya pecel pelot ada juga daud waktu saya masuk ke kecil namun sejak tahun 71 air ini macet akibat pipa delapan dim yang ke bawah ini ternyata keropos berkarat dan bahkan runtuh sehingga tahun 71 sudah tidak berfungsi lagi lalu kemudian dicoba oleh Pemkap pada saat itu mengebar di tempat lain di sebelah sana untuk dibuat permandian namun sayangnya permandian tidak bertahan lama lalu kemudian air pengebarannya juga macut lagi karena keramik-keramik juga keramik permandian itu rusak karena air mengandung lirang sehingga hanya bertahan setahun dua tahun lalu kemudian tempat ini sempat terbengkalai banyak kerusakan-kerusakan disini tembok runtuh lalu kemudian dan tidak terawat lalu kemudian bocor pendopor di belakang itu lantai menjadi bergelombang dan sebagainya pada tahun 2020 kemarin saya rapat bersama Pemkap ada PDAM ada PPCD ada geolog untuk mencoba memfungsikan lagi dengan mengebar ulang di kumpul ini nah ternyata dari hasil penelitian dan kajian tidak ada satu pengebar pun yang sanggup untuk mengebar ulang di titik awal di dalam kotak itu kenapa tidak berani kenapa tidak berani memang tipa baja yang runtuh tersebut tidak mungkin diberulang karena batangan pengebunan ini akan patah apabila diber di titik awal tersebut sehingga karena semuanya tidak sanggup dari sisi teknis maka dari rapat tersebut disarankan untuk mencari titik baru akhirnya saya melakukan ritual kemakam eyang ritual disini untuk menemukan titik tersebut kemudian singkat cerita saya menemukan titik pengoboran itu di air mancur ini makanya saya tandain atas nama saya ada tanggalnya nah pengoboran itu adalah pengoboran air dalam sumur dalam menurut pandangan geologi pada saat itu bahwa sulit mengembalikan umbul tersebut mengingat daerah sekitar sini sudah menjadi kota baru banyak hotel banyak rumah sakit sehingga kemunculan yang umbul atau air dari tanah untuk menutup kembali tanah sulit yang kedua adalah faktor merapi sudah menutup beberapa kali dan terjadi beberapa kepal sehingga kemungkinan saluran air panas yang disini dari merapi itu bergeser dan menutup nah sehingga perlu pengoboran di titik lain akhirnya akhirnya di titik yang saya tandain air mancur ini akhirnya Alhamdulillah sekarang sudah berfungsi kembali walaupun hangatnya tidak seperti dulu tetapi kehangatannya diukur dengan komputer oleh BDAM pada saat itu kalau air biasa itu 26,4 ini 27,9 jadi masih lebih hangat daripada air biasa dan kandungan belerangnya masih cukup nantinya masih terjaga untuk itu permandian ini sudah siap dihitungi oleh para usatawan lagi walaupun pendopo belum terrenovasi karena banyak kebocoran lalu kemudian di dalam kamar tersebut masih banyak lantai-lantai yang kusam ini saat ini sedang diperbaiki saya bahkan menambahkan untuk berendam di luar artinya yang mempunyai pandangan bebas tidak di dalam ruangan ada dua yang saya bikin membalah itu mungkin bagi para wisata yang ingin bermandi maupun melakukan ritual dengan cara mandi kumpum dan sebagainya bisa dilakukan lagi di tanggalan ini saat ini memang sedang saya perbaiki pelan-pelan karena belum ada denatur yang cukup sehingga ada sedikit-sedikit kita revitalisasi pelan-pelan termasuk pemabingan nanti akan kita jadikan taman malah makan kita jadikan lampu agar supaya rame seperti itu yang percaya dan pernah melakukan mandi disini untuk semua hal air ini bisa dimanfaatkan sebagai air keberkahan tahun 49 yang itu ini yuk ala pameran kita untuk kita ringgok dapat dan rumah dapat rotan kita yang itu yang itu yang itu 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 terkini kita kita hingga yang kita Terima kasih.